Kembali di Metro Siang, pemirsa publik masih menunggu putusan MK tentang batas usia Capres-Capres yang berpotensi mempengaruhi peta koalisi parpol dan menjadi penentu siapa-siapa saja yang bisa berkontestasi di Pilpres 2024. Di tengah-tengah penantian masyarakat, Ketua MK justru melemparkan isyarat mendukung toko usia muda untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Apa pernyataannya dan kemudian kenapa pernyataan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi putusan MK? Yang dinantikan partai politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Pemirsa inilah fact-check polemik pernyataan Ketua MK. Pemirsa ini adalah pernyataan dari Ketua MK, Anwar Usman, yang menuai polemik. Nah ini dia, pernyataan ini disampaikan Anwar Usman ketika mengisi kuliah umum di depan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Dalam kuliah umum itu, Anwar Usman menyatakan Indonesia memerlukan sosok pemimpin muda. Nah Anwar memberi contoh seperti Halid bin Walid yang diangkat menjadi Panglima Perang pada era Nabi Muhammad. Kemudian Sultan Mahmed II yang menaklukan Konstantinopel pada usia 21 tahun dan juga sejumlah tokoh muda lainnya. Nah pernyataan ini tentu menuai polemik. Apakah Ketua MK sedang melempar kode bahwa MK akan segera mengabulkan gugatan yang meminta batas usia Capres-Cawpres diturunkan? Nah apakah ini artinya sosok-sosok muda seperti Gibran Raka Buming Raka akan diperbolehkan mengikuti kontestasi Pilpres 2024? Anwar Usman sendiri meminta agar pernyataannya, pernyataan yang kedua, tidak dikaitkan dengan gugatan untuk menurunkan batas usia Capres-Cawpres yang sedang berlangsung pada saat ini. Akan tetapi Anwar memastikan bahwa putusan MK tentang hal itu hanya menunggu waktu. Inilah pernyataannya kurang lebih ya, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya, insya Allah pemeriksaan selesai tinggal menunggu putusan. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa apa yang dikatakan oleh Anwar Usman ini pun menuai reaksi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Yanwar Prihatin, menyatakan apa yang dikatakan oleh Anwar Usman ini tidak etis dan tidak pas. Seharusnya Hakim MK tidak mengeluarkan pernyataan yang punya potensi mempengaruhi keputusan. Nah kurang lebih beginilah pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR, itu kurang etis, kurang pas, kurang bijak. Dan mereka sendiri yang berkali-kali mencontohkan bahwa mereka terhadap beberapa hal no comment karena takut ini mempengaruhi keputusan, tidak untuk publik. Tapi ini kemudian kok untuk urusan hal ini, kenapa bisa jadi seperti inilah. Kemudian akhirnya dipertanyakan oleh Yanwar Prihatin selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Pemirsa apabila betul pernyataan Anwar Usman yang mengatakan pemeriksaan perkara sudah selesai dan putusan tinggal menunggu waktu, maka publik kira-kira akan segera mendapatkan jawaban. Boleh atau tidak nih, tokoh muda bisa ikutan pilpres. Nah di sisi yang bersamaan, KPU mengeluarkan draft perubahan yang mengatur pendaftaran Capres dan Cawpres. Mereka berencana untuk memajukan dari tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Nah draft PKPU terbaru ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang yang baru ini kampanye dimulai 15 hari setelah daftar calon tetap ditetapkan. Nah karena itulah tanggal pendaftaran akhirnya kemudian dimajukan. Nah usulan KPU ini masih memerlukan konsultasi ke DPR sebelum akhirnya diputuskan secara final. Namun hal ini menimbulkan spekulasi. Apakah pemeriksaan perkara tentang batas usia Cawpres-Cawpres di MK semakin ngebut pembahasannya karena pendaftarannya juga semakin cepat. Karena kalau putusan MK setelah tanggal ini, tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023, maka tentu saja ada tokoh-tokoh politik muda yang tidak bisa menjadi Cawpres ataupun menjadi Cawpres. Pemirsa banyak yang menunggu dan mengantisipasi putusan MK karena putusan ini diperkirakan bisa mempengaruhi peta koalisi yang pada saat ini terbentuk. Nah kita lihat ya peta koalisi pada saat ini apabila tokoh muda seperti Gibran Raka Buming Raka boleh menjadi Cawpres dan menjadi Cawpres Prabowo seperti yang kemudian diisukan. Apakah kemudian ini akan membuat parpol-parpol pendukung Prabowo seperti Golkar dan PAN ini keluar dari koalisinya. Nah kita tahu Golkar menginginkan Erlangga menjadi Cawpres Prabowo, begitu juga dengan PAN yang sudah menunjukkan nama Erick Thohir sebagai Cawpres Prabowo. Begitu pula dengan partai-partai lain, bukan tidak mungkin BP3 begitu membentuk poros sendiri dengan Partai Demokrat. Dan kemudian juga ada PKS yang sampai saat ini belum secara resmi menyampaikan sikap apakah kemudian mendukung Anies dan Muhaimin. Sementara itu pemirsa dorongan agar MK menolak gugatan batas usia Cawpres-Cawpres terus disuarakan oleh ahli Tata Negara. Nah menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, pembatasan usia sebagai syarat pencalonan Cawpres dan Cawpres bukan merupakan isu konstitusional. Oleh karena itu MK seharusnya konsisten dengan keputusan selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka. Dengan demikian MK seharusnya menolak gugatan ini. Nah pemirsa apa yang dikatakan oleh seorang ketua MK tentu saja memberikan kesan bahwa ada sinyal MK akan mengabulkan gugatan tentang batas usia Cawpres-Cawpres. Publik pun menghubungkan hal ini dengan adanya relasi kuasa. Anwar Usman kita ketahui adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo alias paman dari Gibran Raka Buming Raka. Seorang tokoh politik muda yang isunya akan menjadi Cawpres namun terganjal aturan usia Cawpres-Cawpres. Kebetulan atau tidak ada baiknya kita menunggu dan mengawasi putusan MK supaya apa yang diputuskan nanti betul-betul menganut asas keadilan sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.